Guna menghindari kerumunan, proses pembelajaran tatap muka di sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Muarujambi memperlakukan sistem ganjil genap serta memperketat protokol kesehatan di sekolah agar pembelajaran berjalan dengan aman dan tetip serta terhindar dari COVID-19 Seperti inilah pelajaran tatap muka di SMA Negeri 2 Muarujambi yang merupakan salah satu sekolah dengan kegiatan pembelajaran tatap muka Siswa di sekolah tersebut mulai masuk secara pergantian dengan sistem ganjil genap mengikuti surat edaran Bupati Muarujambi Peserta didik ini mengikuti pembelajaran secara tetip dengan menggunakan masker dan tetap menjaga jarak satu sama lain Disampaikan oleh Suryadi, waka kurikulum SMA Negeri 2 Muarujambi bahwa di SMA tersebut masih diberlakukan sistem ganjil genap Kegiatan pembelajaran tatap muka pun diterapkan dengan protokol kesehatan yang ketat Yang mana siswa dan guru harus melewati pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk kelas Serta diwajibkan mencuri tangan dengan sabun Untuk kursi siswa di kelas pun juga ditata bercara Dari kementerian, dari sekolah 4 menteri Di sekolah kita masih melaksanakan dengan sip ganjil genap Minggu ini mereka tetap muka untuk sip ganjil, minggu depan untuk sip genap Sebetulnya ya kita untuk petikan dengan rupa Belajar yang menggunakan atau daya daring Untuk pendidikan siswa kita di Alhamdulillah Dirinya menambahkan siswa yang masuk di dalam kelas dibatasi 50% Untuk meminimalkan kontak fisik selama belajar Serta waktu istirahat selama setengah jam Yang dimanfaatkan para peserta didik Untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di Musola Rovia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan